selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nasi tiwul menjadi pilihan umbi-umbian yang masih tersisa di ladang dan sekiranya bisa dimakan pun menjadi buruan yang sama sekali tak punya simpanan mau gak mau menjadi korban intah darat suratana menjadi jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari rentainir-rentainir yang haus darah dengan riba yang mencekik laher kehidupan di desa yang biasa adem ayam mulai sedikit rusik pertengkaran-pertengkaran kecil dalam keluarga mulai sering terjadi kadang hanya karena masalah sepele bisa menyeluruh terjadinya perang Barat Toyudo memang kalau sudah menyangkut urusan perut akal sehat pun kadang bisa hilang seperti yang terjadi pada keluarga Kang Darso pagi itu Yumarni istrinya mengomel panjang pendek di dapur sambil sibuk di depan tungku hanya beberapa umbi singkong yang bisa direbusnya untuk menyambung hidup sehari ini entah besok mereka masih bisa makan atau tidak pedas dan menusuk kata-kata Yumarni membuat Kang Darso terbatuk tersedak asap rokok tinggi yang hisapnya yuk sabar ataupun nih arep kepiaman nih jane usaha ya wesora kurang arep nanandur ya raiso wong larang banyu arep buruh ya buruh hopong mung sawah-sawah ya podok garing rakenek wong buruh nih kamangko isoku ya mung buruh macul Kang Darso menjawab kalem ia tahu betul perangai sang istri jika emosi ditanggapi dengan emosi wah bisa jadi perang besar bisa-bisa panci dan penggorengan mendara di kepala sabar 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 rakenek di pangan pak boya metu-metu kan ulu gole opo topo singkenek go nyabung urip orang mau keruntra keruntru kaya pitek pangang teteh lo ngunukui kata istri Kang Darso ya mung ku tak nyobo metu Kang Darso menyecap si sateh tanpa gula dijanggir kalengnya opo anu bunyi sesok wadu sekaye dilongi wae sesok rak kriwan toh sang loruk gawanyang pasar di jolki duit rak kenek go bayaran sekolah supri toh turahane kenek go nempur beras sak karep mu pak wadus wadus mu kui aneh arep bok dol yodolen yowes takut tak menyang tegandisek sapa ngerti nyadung rezeki nengdalan Kang Darso mengambil arit dan caping yang tersangkut di dinding anyaman bambu ora sarapan sepak gilus di lokmane mateng rak mengko baye pesuara kaku ngolongone suaramu sak kesot jepot Kang Darso ngelair pergi meninggalkan sang istri yang masih cemberut supri yang menyaksikan drama kedua orang tuanya pagi itu hanya bisa mendesah ingin rasanya ia ikut meringankan beban kedua orang tuanya tapi apa yang bisa dilakukan anak usia 11 tahun seperti dirinya ia justru malah merasa menjadi beban bagi simbok dan bapaknya siang hari sepulang sekolah supri pamit untuk mengebalakan kambing sambil mau mencari kayu bakar katanya supri memang terkenal anak yang rajin tanpa harus diperintah ia sudah tahu apa yang harus dikerjakan untuk meninggalkan pekerjaan orang tuanya mau ngangon dimana pri masih panas gini lo buk ya nanti agak sore yang saja kata Kang Darso yang sedang asyik meracik rokok tingwe sambil mendengarkan uyon-uyon dari radio transistornya ke pinggir kali salahan saja pak ya masih banyak rumputnya kalau terlalu sore nanti tidak kenyang kambingnya jawab supri sambil melangkah ke arah kandang yowes hati-hati yule jangan terlalu ke hulu ngangonya disana banyak ularnya nge pak supri pun segera mengiring keempat ekor kambingnya sambil membawa arit dan botol berisi air minum tak ada firasat apapun yang dirasakan Kang Darso sampai sore harinya menjelang maghrib keepat keempat ekor kambingnya pulang sendiri tanpa sang pengembala kemana gerangan supri tak biasanya anak itu teledor begini Kang Darso berinisiatif untuk menyusul anaknya itu mungkin dia keberatan membawa kai bakarnya Kang Darso berusaha berpikir positif sambil menyusul di pematang di pinggir kali sampai ia menemukan seikat kai bakar lengkap dengan arit dan caping serta botol air minum milik supri beberapa kali ia berteriak memanggil sang anak namun hanya dijawab oleh gaung suaranya sendiri Kang Darso mulai was-was apalagi hari mulai menjelang malam segera ia kembali ke desa dengan setengah berlari yakin telah terjadi sesuatu dengan sang anak ia segera mengajak beberapa orang tetangga untuk membantu mencari dan pencarian pun dimulai Sementara itu sebelumnya menjelang maghrib di Tegal Salahan supri mulai membereskan dan mengikat kayu bakar yang berhasil dikumpulkannya lumayan banyak sesekali ia melirik ke arah kali dimana sejak tadi terlihat seorang nenek sedang mencuci nenek itu juga sudah selesai mencuci dan bersiap untuk pulang namun ia sepertinya agak kepayahan membawa dua ember berisi cucian basah yang nampak berat timbul rasa kasihan di hati supri ia pun mendekati sang nenek dan menawarkan bantuan meski awalnya si nenek menolak tau akhirnya kedua ember itu telah berpindah ke tangan supri sedang sang nenek hanya mengekor di belakangnya ya supri berniat mengantarkan si nenek sampai ke rumahnya soal kambing-kambingnya tak perlu dikhawatirkan mereka sudah hafal jalan pulang dan tanpa digiring pun kambing-kambing itu akan segera pulang dengan sendirinya begitu ada maghrib terdengar nenek yang mengaku bernama babu ging itu ternyata warga gedung sono rumahnya tak begitu jauh dari tegal salahan sampai di rumah sang nenek kembali rasa kasihan hingga di hati supri rumah si nenek keadaannya sangat memprihatinkan rumah kecil yang kesemuanya terbuat dari bambu itu sudah terlihat usang miring dan hampir oboh lebih pantas untuk disebut bubuk daripada rumah ah ternyata masih ada orang yang lebih miskin dari keluarga ku batin supri setelah meletakkan ember cucian di teras rumah si nenek supri pun pamit pulang si nenek sempat menawarkan segelas air dan beberapa singkong rebus namun dengan halus supri menolak hari hampir menjelang maghrib kalau tidak segera pulang bisa habis dia kena homelansi bauknya yang galaknya naudubillah akhirnya sebagai rasa terima kasih si nenek memberikan sepotong kunyit kepada supri ah apalagi nih buat apa kunyit sepotong begini batin supri namun untuk menyenangkan hati sang nenek supri pun menerima kunyit itu dan memasukkannya ke dalam saku celana akhirnya sambil bersiul-siul kecil supri meninggalkan rumah si nenek ada sedikit rasa bahagia menelusup dalam hatinya bisa sedikit membantu sesama sampai di pinggir kali salahan supri sedikit terkejut kayu bakar yang tadi diikatnya sudah tak ada arit caping dan botol air minumnya juga ikut raib apa mungkin dicuri orang tapi siapa yang kurang kerjaan mencuri kayu bakar di musim kemaru begini mustahil rasanya orang sampai mencuri hanya untuk mendapatkan seikat kayu bakar ah sudah lah besok saja aku cari batin supri hari semakin gelap tak baik berlama-lama di tempat ini supri kembali melangkah menuju ke arah jalan pulang sementara di desa kedung jati kabar menghilangnya supri segera menyebar pencarian terus dilakukan sehari dua hari sampai hari ketujuh pencarian tak juga membuahkan hasil orang-orang pun mulai menyerah kang darso dan yumarni juga pasrah menurut kepercayaan setempat jika sampai hari ketujuh anak yang hilang di gondol wewe gombel tak ditemukan maka sudah dipastikan anak tersebut akan hilang selamanya supri pun dianggap sudah mati warga sepakat mengadakan pengajian untuk mendoakannya bakdaisya orang-orang berkumpul di rumah kang darso dipimpin oleh pak modin pengajian pun dimulai diiringi suara tangisan yumarni yang seolah tiada henti supri yang baru pulang dari rumah bah boging tersentak mendengar suara pengajian dari arah rumahnya siapa yang meninggal simbo bapak ah tidak mungkin tapi bapak simbo tangis supri pun pecah diiringi jeritan panjang bocah itu berlari menerobos masuk ke dalam rumah semua orang yang hadir tersentak kaget yumarni segera menghambur memeluk dan menciumi sang anak kang darso bersujud mengucap syukur pak modin pun sejenak menghentikan pengajiannya supri pun ditangkap kemana saja selama tujuh hari pergi tanpa pamit supri kaget dia merasa hanya pergi sebentar tak sampai setengah jam ke rumah bah boging kenapa orang-orang bilang sampai tujuh hari mendengar nama bah boging disebut terhenyaklah semua yang hadir disitu siapa yang tak kenal nama itu nama lain dari wewe gombel penghuni tegal salah dengan sigap pak modin segera mengambil tindakan setelah membaca doa-doa ditelitinya sekujur tubuh supri tak ada luka sedikit pun aman pikir pak modin lalu pak modin bertanya apakah disana supri dikasih makan atau minum supri menggeleng memang ia ditawari minum dan singkong rebus tapi ia menolak pak modin tersenyum bagus katanya kalau sampai supri disana sempat makan atau minum pasti anak itu tak akan pernah kembali supri pun ingat dengan potongan kunyit sebesar ibu jari yang diberikan oleh si nenek dan menunjukkan ke pak modin tapi anehnya bukan kunyit yang supri pegang tapi sepotong emas seukuran ibu jari benar-benar emas asli bergilawan terkena sorot lampu begini kata pak modin ya sudah ini rezeki munak alhamdulillah gemau cap syukur berkumandang di rumah kang darso yumarni kembali memeluk dan menciumi anak semata wayangnya itu rezeki memang bisa datang dari mana saja dan kapan saja bila tuan sudah bergandak tak ada yang tak mungkin di dunia ini lanjut ke part berikutnya ya teman-teman kali ini kita masuk ke part berikutnya wedon malam ini bahmo dapat gidiran lep atau mengairi sawah saat musim kemarau untuk lep memang digilir untuk mencegah rebutan air antar para petani musim kemarau memang susah untuk mendapatkan air air yang mengalir di kalen atau saluran irigasi sangat kecil bahkan terkadang tidak ada sama sekali tak heran kalau terkadang ada yang cek cok perang mulut bahkan ada yang sampai baku hantam hanya gara-gara rebutan air untuk mengairi sawah karena itulah akhirnya kegiatan lep ini digilir jam 2 malam bahmo sudah berada di dam atau bedungan kali bagor dari dam inilah air dialirkan melalui kalen untuk kemudian dialirkan ke sawah-sawah warga kegiatan lep ini memang sering dilakukan saat malam hari karena saat malam persediaan air sedikit lebih banyak karena tidak berkurang karena menguap terkena sinar matahari selain itu sawah milik warga juga rata-rata lumayan luas jadi kalau tidak dimulai dari malam hari ditakutkan sampai seharian tidak semua petak sawah bisa mendapatkan air dengan teliti bahmo menyusuri kalen membersihkan sampah di daunan dan rumputan yang menghembat aliran air menutup salurannya mengalirkan air ke sawah orang yang tidak mendapat jatah lep juga memeriksa setiap jenggal pematang kalen menyumbat lubang-lubang sarang yuyu atau kepiting sawah dengan tanah liat lubang-lubang ini membuat air bocor dan mengalir ke sawah orang juga lubang-lubang siluman yang sengaja dibuat orang untuk mencuri air dan dialirkan ke sawah mereka memang meski jatah lep sudah digilir tapi masih ada saja yang curang dengan membuat lubang-lubang rahasia untuk mencuri air biasanya lubang-lubang ini dibuat tersembunyi diantara rumputan jadi bahmo harus ekstra teliti kalen itu cukup panjang sekitar hampir 2 km membujur dari utara ke selatan melewati sawah-sawah penduduk di sebelah timur desa lalu sedikit menyerong ke arah barat sampai berakhir di kali kecil yang ada di Tegal Salahan di selatan desa sesekali bahmo beristirahat duduk di pematang kalen untuk sekedar melinting rokok tingwe dan mengendurkan otototot kakinya yang pegal usia yang tak lagi muda membuat tenaganya juga tak sekuat dulu habis rokok tingwe sebatang bahmo kembali melanjutkan aktivitasnya membersihkan kalen dari sambah dan rumputan jangan cok nemu gedang goreng umpat bahmo sambil menutup hidung saat meraup sejumput rumput di tengah kalen dengan tangan bersama rumput itu ikut pula sebuah benda beraroma tak sedap terginggam oleh bahmo gedang goreng segera dilemparnya rumput dan benda itu ke pematang ke pematang kalen lalu mencium tangan yang tadi dipakai untuk mengambil rumput ah bunet tai kakek tua itu mengerjitkan hidung lalu mencuci tangannya sudah hal yang wajar di desa itu orang buang hajar di kali atau kalen karena emang masih jarang orang yang punya kakus meski tak urung hal itu sering membuat jengkel orang yang sedang lep kembali bahmo melanjutkan pekerjaannya sorot senternya menerangi langkah kaki tuanya menyusuri pematang kalen tiba-tiba langkah bahmo terhenti lalu mematikan senternya disana di arah depan beberapa meter dari tempat bahmo berdiri nampak sesosok bayangan hitam duduk berjongkok di atas atau titian bambu yang dibuat melintang di atas kalen biasa dipakai untuk menyeberang kalen kecanda kue saiki gumam bahmo sambil memungut sebuang katanah dan mengedap-endap mendekati sosok tersebut setelah dekat bahmo melempar tepat ke arah sosok bayangan hitam itu jancok sapoy teriak sosok bayangan itu yang ternyata adalah orang yang sedang buang hajat kembali bahmo melempari orang itu sambil tertawa mengikik menirukan suara kuntilanak wasu demi tedan sontak sosok itu lari tunggang langgang sontak sosok itu lari tunggang langgang tanpa sempat menaikkan celananya lagi rasa wengiseng kok sembarangan bahmo terkekah menahan tawa lalu melanjutkan lagi pekerjaannya belum lama bahmo berjalan langkahnya kembali terhenti senternya disorotkan ke rumputan di depannya seekor ular besar lengan dengan tubuh berang hitam kuning merayap menyeberangi pematang kalen wah enek ayat liwat untung rakepida gumam bahmo lagi membiarkan ular itu lewat menyeberangi pematang dan menghilang di semak-semak kembali bahmo melangkah sedikit lagi sampai di sawah miliknya tiba-tiba terdengar saikor anak kucing nampak bersusah payah mencoba memanjat naik ke atas pematang kalen bulunya yang kelabu nampak basah dan tubuhnya menggigil kedinginan wah mesak nemen semengki pus 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 bahmo mengambil bahmo mengambil anak kucing itu dan menggendongnya ia berniat untuk membawanya pulang kebetulan sudah lama cucunya ingin memelihara kucing akhirnya sampailah bahmo di sawah miliknya ia tersenyum puas sambil menyorotkan senternya ke setiap penjuru sawah beberapa petak sudah tergenangi air dari kalen air mengalir deras masuk ke sawahnya hari hampir pagi bahmo berniat untuk pulang sebentar segedar untuk menikmati secanggir teh hangat di rumah sebelum nanti kembali melanjutkan pekerjaannya sambil menggendong anak kucing yang tadi ia temukan bahmo berjalan pelan menuju ke arah desa penae adem-adem dikeloni sebuah suara menghentikan langkah bahmo kakek tua itu celingak-celinguk mencari sumber suara namun ia tak menemukan apapun penae adem-adem dikeloni kembali suara itu terdengar sangat jelas dan begitu tekat dan begitu dekat kembali bahmo celingak-celinguk namun ia tak menemukan apa-apa penae adem-adem dikeloni ada yang tidak beres sering dengan ia menyadari bahwa anak kucing yang digendongnya terasa sedikit lebih berat bahmo melirik anak kucing digendongannya benar saja anak kucing yang tadi kecil imut dan lucu telah berubah menjadi sedikit besar sebesar hidup kucing penae adem-adem dikeloni suara itu berasal dari kucing yang digendongnya sontak bahmo membuang kucing dan sontak bahmo membuang kucing dalam gedongannya yang terus membesar menjadi sebesar anjing lalu membesar lagi sampai sebesar kambing lalu sebesar sapi sebesar kerbau sebesar gajah sebesar dinosaurus dan terus membesar-membesar dan membesar janco asu jaran takkira kucing jebul wedon bahmo lari tunggang-langgang meninggalkan makhluk besar yang terus membesar-membesar dan membesar tawa makhluk itu menggemah sebelum akhirnya sosok yang telah berubah mengerikan itu lenyap begitu saja tanpa meninggalkan bekas wedon adalah sejenis makhluk halus yang bisa menyamar sebagai binatang apa saja dan bisa membesar sampai ukuran yang tak terhingga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati